Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ardi yang pasti di Sinao PC dan di video kali ini Sinao PC punya segmen baru yaitu segmen Tech News dimana kita akan membahas mengenai perkembangan dunia PC dan dunia laptop yang sekiranya menarik untuk kita bahas bersama-sama namun sebelumnya buat kalian yang baru nemuin channel ini aku saranin buat kalian tekan tombol subscribe-nya supaya kalian gak ketinggalan info menarik lainnya seputar dunia per PC dan dunia per laptopan nah untuk episode Tech News pertama kita kali ini seperti yang telah kalian lihat di layar kalian bahwa sebentar lagi Nvidia akan meluncurkan VGA terbaru di seri low-end-nya yaitu GeForce GTX 1630 mungkin buat teman-teman yang sering mengikuti perkembangan dunia PC dan dunia laptop mungkin berita ini sudah bukan berita terbaru ya tapi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu sama sekali nah disini aku mau memberitahukan apa aja sih yang menarik dari VGA yang akan Nvidia munculkan kali ini yaitu GeForce GTX 1630 nah lalu apa sih kira-kira ya yang unik dari VGA Nvidia GeForce GTX 1630 ini dan di gambar depan ini ini bukan VGA aslinya ya bukan yang VGA rilisnya mungkin akan seperti ini karena nanti alasan-alasan ini akan aku sampaikan di belakang kali ini Nvidia merilis VGA X30 Series dengan menggunakan penamaan GTX kita tahu ya untuk yang sebelum-sebelumnya itu Nvidia menamai VGA yang X30 Series bukan memakai GTX tapi memakai GTX misalnya ada GTX 730 dan juga GTX 1030 untuk pertama kalinya Nvidia akan mengubah penamaannya untuk VGA X30 Series nya yang di 16GB Series ini akan menggunakan penamaan GTX ini berarti bisa kita simpulkan secara kasar berarti nantinya VGA ini mungkin akan bisa cocok dipakai untuk gaming di kelas low-end oke yang selanjutnya yang unik dari VGA ini adalah ini adalah VGA kelas low-end namun VGA GTX 1630 ini ditujukan untuk menggantikan GTX 1050 Ti jadi penamaannya menggunakan X30 Series 1630 gitu tapi ini bukan ditujukan untuk mengganti GTX 1030 saya kira bagaimana di performanya kita lihat bersama-sama nanti untuk di uji perbandingan di atas kertas karena tadi ditujukan untuk menggantikan GTX 1050 Ti yang otomatis performanya pasti juga di atas GTX 1030 namun untuk kelasnya ini masih di bawah GTX 1650 atau kakaknya GTX 1630 ini ya dan untuk persaingannya ini Nvidia berencana akan menyainkannya dengan VGA dari AMD yaitu AMD RX 6400 yang sama-sama ditujukan untuk kelas low-end bagaimana perbandingan performanya di atas kertas nanti juga kita akan bahas bersama langsung saja kita lihat di layar kalian ini ada beberapa perbandingan dari VGA di seri Nvidia yaitu ada di seri GTX 1030, GTX 1050 Ti dan juga GTX 1650 yang GDDR5 dan juga GTX 1650 yang versi GDDR6 perbandingnya yang pertama dari segi viram memory ini GTX 1630 akan diberikan viram sebesar 4GB berbandingan yang dulu yang seri GTX 1030 dan juga untuk memory type nya ini akan menggunakan memory type GDDR6 yang tentunya lebih bagus dari pada yang versi GDDR5 lalu untuk bass width nya ini untuk yang GTX 1630 ini akan menggunakan bass width 64 bit yang sama dengan yang digunakan GTX 1030 itulah kenapa karena ini adalah VGA 64 bit mungkin nanti bentuk dari VGA yang sangat saat perilisan itu adalah VGA low profile seperti yang gambar di depan atau seperti gambar dari VGA 1030 ini nah lalu untuk jumlah GDDR5 atau jumlah GDDR5 course nya GTX 1630 ini sepertinya masih di bawah GTX 1050 Ti namun ada di atas GTX 1030 lalu tentunya untuk arsitektur nya karena GTX 1630 ada di keluarga 16 series pasti sudah menggunakan arsitektur Turing dan untuk bandwidth nya ini masih 64 GB per second masih di bawah bandwidth dari GTX 1050 Ti namun masih di atas dari GTX 1030 dengan memory clock 8 GB per second yang ini lebih besar dari GTX 1050 Ti lalu untuk GDP nya GTX 1630 ini hanya 75 Watt saja yang artinya mungkin GTX 1630 ini kita akan menggunakan pin power connector tambahan pin power ya tambahan pin power 1x6 pin ini memerlukan pin power ya sama seperti GTX 1650 yang versi GDDR6 lalu selanjutnya untuk berapa sih kira-kira harga dari GTX 1630 ini secara banyak sumber yang aku baca Nvidia belum resmi merilis harganya ya kira-kira berapa sih harga GTX 1630 untuk versi rilisnya ya harga asli harga rilisnya bukan harga yang sudah sampai ke Indonesia karena pasti harganya pasti akan naik tinggi ketika sudah sampai di Indonesia bisa kita lihat kalau dulu GTX 1050 Ti itu berarti di harga 139 USD pada tahun 2016 lalu penggantinya GTX 1050 Ti yaitu GTX 1650 yang rilis tahun 2019 dijual di harga 149 USD ya mungkin perkiraan harga MSRP nya atau harga rilisnya mungkin tidak akan jauh dari rentang harga 139 USD sampai 149 USD kalau di keruskan ke Indonesia kalau 1 USD 14.500 berarti mungkin hanya Rp10.800.000 masih di bawah Rp2.000.000 nah tadi di awal Nvidia berkata kalau GTX 1630 ini akan bersaing dengan PGA dan AMD Radeon RX 6400 yang sama-sama ditujukan untuk versi low-end nya kalau kita bandingkan secara di atas kertas eh RX 6400 sepertinya masih lebih unggul ya sama-sama menggunakan VRAM 4GB sama-sama sudah menggunakan memori GDDR6 dengan 64-bit lalu untuk Gilda Cores kalau di Nvidia itu namanya Gilda Cores kalau di AMD Radeon itu namanya stream processor dengan bandwidth GTX 1630 masih separoh dari RX 6400 begitu pun juga dengan memori yang masih setengahnya dari RX 6400 bahkan DDP nya pun juga setengah dari GDX 1630 namun untuk harga perilisan RX 6400 ini masih cukup tinggi yaitu di angka 159 USD nanti kita tunggu aja berapa sih harga rilis dari GDX 1630 juga sekali lagi ya ini hanya perbandingan di atas kertas kita membandingkan spesifikasinya jadi kita belum bisa melihat bagaimana performa Ciri GDX 1630 ini karena VGA ini pun juga belum rilis lalu kapan rilisnya Nvidia akan rilis G4 GDX 1630 ini pada 31 Mei 2022 mendatang jadi kalau saat video ini dibuat untuk tanggal 28 Mei VGA ini akan rilis 3 hari lagi ini lalu mungkin akan banyak nanti review yang mungkin akan menguji VGA G4 GDX 1630 nanti dan mungkin kalau kalian suka dengan pembahasan teknis kali ini kita bisa bedah lagi lebih dalam mengenai G4 GDX 1630 nah terakhir jangan lupa kalian like video ini kalau kalian suka dan juga jangan lupa share dengan teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu tentang informasi yang cukup penting ini jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe sampai jumpa di video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh